Intro Tim penggerak PKK beserta Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Majalengka menggelar Bazar Ramadan Pasar Murah tahun 2018. Dalam hal ini, Bazar Pasar Murah menyediakan paket sembako murah seharga 50 ribu rupiah kepada masyarakat kurang mampu. Sebanyak 1.500 paket sembako yang berisikan beras, minyak goreng, gula dan telur dalam Bazar Murah ini diserbu oleh warga. Setiap satu paket sembako tersebut berisikan 2,5 kg beras premium seharga 27.500 rupiah, gula 1 kg seharga 11.500 rupiah, minyak goreng 1 liter seharga 12.800 rupiah, dan telur 1 kg seharga 25.000 rupiah yang keseluruhannya dijual hanya dengan harga 50.000 rupiah. Secara simbolis, penyerahan paket sembako tersebut diberikan kepada 5 perwakilan office boy, para abang beca, dan 5 orang petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup. Selain menjual paket sembako murah, tim penggerak PKK dan Dharma Wanita juga menggelar Pasar Murah atau Bazar Ramadan 1439 Hijriah dengan menjual murah barang-barang kebutuhan lainnya seperti pakaian dan makanan. Penyelesaikan proses perkuasa, bukan layak paket, itu pakaian baru. Pakaian baru? Ya iya, itu pakaian baru, sumbangan dari apa namanya, pabrik, itu pentingnya punya pabrik, makanya jangan diganggul dari pabrik, karena pada posisi begini kan pabrik juga ada pabrik sosialnya. Dengan sembako pun juga sembako murah, ya 80.000 beli dijual sama 50.000, ini pun juga murah semuanya, supaya-supaya bisa berkuasa, bisa berkebaran, dan itu, itu tujuannya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata!